Halo semuanya, apa kabar? Saya harap selalu dalam keadaan sehat. Saya Angelia Astria, 7 bulan yang lalu saya memulai riset saya tentang potensi ekstrak kolagen cumi-cumi dengan penambahan ekstrak kulit buah papaya untuk penyembuhan luka kulit mencit. Topik ini saya pilih sebagai syarat untuk menjelaskan studi saya di program Serjana Biologi karena melihat tren akhir-akhir ini bahwa produk kolagen banyak diminati baik untuk kepentingan kosmetik ataupun kepentingan kesehatan. Apa itu kolagen? Kolagen merupakan protein penyusun jaringan kulit, jaringan otot, jaringan tendon, jaringan sendi, dan jaringan tulang. Kolagen terdiri di rei asam-asam amino seperti asam amino krisid, asam amino prolin, dan asam amino hidrofolin. Kolagen Sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, farmacetikal, biomedical, atau neutrosetikal, kolagen dapat diperoleh dari bahan-bahan seperti sapi, rodent, babi, ataupun biota-biota laut. Kolagen yang saya gunakan pada penelitian kali ini merupakan marine kolagen yang saya ambil dari cumi-cumi. Apa alasan saya memilih cumi-cumi? Alasan saya memilih cumi-cumi karena yang pertama, cumi-cumi termasuk hasil laut yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Yang kedua, cumi-cumi mengandung protein yang sangat tinggi, yang berarti berapat kolagen juga yang tinggi di dalam cumi-cumi. Yang ketiga, aman dari kontaminasi biologi seperti penyakit sapi gila, infeksi cacing pita, dan potensi penularan penyakit flu burung. Yang keempat, dari segi kultural dan segi agama diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ekstraksi kolagen dapat dilakukan secara kimiawi dan enzimatis. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode enzimatis, yaitu menggunakan enzim papain. Enzim papain saya peroleh dari tanaman papaya, yaitu dari bagian kulit buah papaya. Kenapa saya menggunakan kulit buah papaya? Karena nama papaya sendiri merupakan tanaman Indonesia yang sangat mudah ditemukan. Yang kedua, kulit buah papaya merupakan bagian dari tanaman papaya yang tidak dikonsumsi, sehingga kita dapat memperoleh nilai pengelahan limbah. Hasil ekstraksi tersebut selanjutnya akan dibuat menjadi serum kolagen, yang nantinya akan digunakan untuk penyembuhan luka kulit mencit. Jadi, ada tiga bahan utama yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, cumi-cumi, kulit buah papaya, dan mencit. Sekarang kita masuk pada tahapan pembuatan kolagen. Ada sembilan tahapan besar yang saya lakukan pada penelitian ini, yaitu... Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, pembuatan ekstra kulit buah papaya. Kulit buah papaya yang digunakan merupakan kulit buah papaya yang berasal dari buah papaya muda. Kulit buah papaya dihaluskan menggunakan blender dengan menambahkan buffer pospat dingin 0,1 molar pH 7. Ekstra kulit buah papaya selanjutnya diambil dengan cara diperas menggunakan kain mori. Filtrat disaring dengan kertas saring, kemudian ekstra kulit buah papaya yang diperoleh dapat langsung digunakan atau bisa disimpan dalam suhu 4 derajat celcius. Yang kedua, pengujian aktivitas protease ekstra kulit buah papaya. Pengujian aktivitas enzim protease ekstra kulit buah papaya dilakukan berdasarkan padat kemampuan enzim protease menghidrolisis substrat kasein. Aktivitas protease ekstra kulit buah papaya yang diperoleh yaitu senilai 0,652 unit per mili. Yang ketiga, preparasi tentakel cumi-cumi. Preparasi tentakel cumi-cumi dimulai dengan mencuci cumi-cumi menggunakan air dingin. Selanjutnya, tentakel akan dipisah dari tubuh cumi-cumi dan dari organ-organ yang lain. Preparasi tentakel cumi-cumi menggunakan larutan NaOH dan butil alkohol 10%. Larutan NaOH berfungsi untuk menghilangkan protein non-kalagen, sedangkan butil alkohol berperan untuk menghilangkan lemak. Yang pertama dilakukan yaitu mencampurkan tentakel cumi-cumi menggunakan larutan NaOH dengan rasio yaitu 1 berbanding 10. Proses ini dilakukan selama 6 jam dan setiap 2 jam sekali larutan NaOH akan diganti. Selanjutnya, tentakel dicuci dengan air mengalir hingga pH tentakel netral. Kemudian dilakukan pencampuran dengan butil alkohol dengan rasio yaitu 1 berbanding 10. Proses ini akan dilakukan selama 18 jam dan setiap 6 jam sekali butil alkohol diganti. Tentakel cumi-cumi yang sudah dihilangkan lemak kemudian dicuci dengan air mengalir, secukupnya. Yang keempat, ekstraksi kolagen dari tentakel cumi-cumi. Ekstraksi kolagen menggunakan metode kolagen larut asam dengan asam asetat sebagai pelarut proteinnya. Tentakel cumi akan direndam dalam asam asetat 0,5 molar dengan rasio yaitu 1 berbanding 10. Dan jangan lupa untuk menambahkan ekstrak buit buah papaya dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Proses ini akan dilakukan selama 3 hari dalam suhu 4 derajat celcius. Dan jangan lupa untuk melakukan pengeragukan berkala setiap 8 jam sekali. Tentakel cumi-cumi dan ekstrak buit buah papaya yang diperoleh selanjutnya akan disaring menggunakan kain mori. Hasil penyaringan yang berupa larutan kemudian bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya atau bisa disimpan pada suhu 4 derajat celcius. Yang kelima, purifikasi kolagen. Larutan hasil maserasi yang mengandung kolagen akan dilakukan pengendapan menggunakan garam NACL yang berkonsentrasi 2,3 molar pH 7. Proses ini dilakukan selama 12 jam pada suhu 4 derajat celcius. Untuk mendapatkan pelet kolagen, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 RPM pada suhu 4 derajat celcius selama 30 menit. Pelet yang dihasilkan akan dilarutkan menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 molar dengan perbandingan 1 berbanding 2. Untuk mendapatkan krut kolagen, dilakukan dialisis menggunakan kantung dialisis berukuran 12 kda. Proses ini menggunakan akuades yang berlangsung selama 12 jam. Proses ini juga berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa larutan yang digunakan selama proses preparasi dan ekstraksi kolagen. Yang keenam, perhitungan rendaman kolagen. Krut kolagen yang diperoleh akan dihitung dengan rumus berikut. Yang ketujuh, pengujian kualitas kolagen meliputi analisa kadar protein, analisa kadar air, analisa pH, dan pengujian mikrobiologi. Berdasarkan pengujian tersebut, saya mendapatkan bahwa kolagen yang diekstraksi dengan penambahan 20% ekstrak kulit buah papaya menghasilkan kolagen yang terbaik. Yang kedelapan, pembuatan serum kolagen. Kolagen dengan kualitas terbaik akan dibuat menjadi serum kolagen yang akan digunakan secara tropikal untuk penyembuhan luka kulit kucit. Saya membuat serum kolagen menjadi 3 konsentrasi, yaitu 5mg per mili, 10mg per mili, dan 20mg per mili. Setelah serum kolagen itu selesai dibuat, selanjutnya akan langsung diaplikasikan pada luka kulit kucit. Yang kesembilan, pengujian preklinis serum kolagen digunakan kucit jansan. Pemujian preklinis padat meja ini telah mendapatkan surat kenyataan selayakan dari Komite Etik Meladian Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Dutawacana. Hewan coba mencit yang saya gunakan berjenis kelamin jantan yang berusia 2-3 bulan dengan berat 25-30 gram. Penggunaan mencit jantan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh faktor hormonal yang biasanya muncul pada mencit betina selama pemberian pelakuan. Mencit diaklimatisasi selama 7 hari dengan pemberian makan dan minum secara ad libitum. Setelah proses aklimatisasi tersebut, mencit akan dibius menggunakan ether. Kemudian akan dibuat luka menggunakan pons biopsi. Pengobatan akan dilakukan pada semua luka setiap 2 kali sehari, yaitu pagi sehari dan sore hari. Perlakuan diberikan selama 10 hari dengan pengamatan luka meliputi ukuran luka dan perubahan bentuk luka. Kemudian pada hari yang ke-10, mencit akan deautanasia menggunakan klorofol. Berdasarkan analisa statistik pada pengurangan di meter luka mencit selama 10 hari, dapat diketahui bahwa dosis 20 mg per deng merupakan dosis terbaik untuk kesembuhan luka mencit. Ditandai dengan menyatu kembali permukaan luka mencit dan terbentuknya jaringan kulit yang baru. Alam kita sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Tugas kita adalah memanfaatkannya sebaik dan sebijak sama mungkin. Besar harapan saya, penjajan ini dapat memberikan kontribusi pada kemajuan dan perkembangan memanfaatkan koneka ragaman hayati laut yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosis saya yang sudah membimbing saya selama awal penelitian hingga selesainya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dalam segi teknis, sehingga sangat memerlukan penelitian lanjutan lainnya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam susu kata ataupun penyampaian. Sampai bertemu di video selanjutnya.